Penelantaran anak Oh iya sebenarnya sih aku tuh pengen dari dulu ya Pengen Masalah ini tuh pengen dari dulu Cuman karena siangnya jauh Kemarin ada di bangka ya Kebetulan dia ada kabar Kemarin dia ada disini Udah lah aku ini lagi gitu Karena Dia emang Sudah ngelantarin anaknya gitu loh Nelantarin anaknya selama dia Mau anak saya hamil dari 3 bulan 3 bulan dia udah ditinggal gitu Pas nanti udah ditinggal Lahiran aja yang ini kakeknya gitu Yang ngajangin dulu kan Nah pas kemarin Pengacara saya bilang udah lah Dilanjutin aja gitu kan Tiba-tiba dia ada ngetag gitu kan Ngetag di instagram Aku kaget juga mungkin dia tuh Apa pengen Pansos atau apa gitu kan Namanya dia kan udah Udah sepi banget nih Ininya udah saya udah tau gitu Apalagi Ini apa sih Henry Maksudnya apa gitu Dia pengen Kayak pengen ambil anak gitu loh Ambil anak Ya otomatis saya terpancing dong Terpancing gitu Emosi saya terpancing lagi Jadi teringat kembali gitu Teringat kembali Wah ini dia enak aja gitu kan Mau ngambil anak seenaknya gitu Emang dia ngurus gitu Kenapa Nggak dari dulu gitu Sekarang sudah anak lucu-lucunya Udah anak keliatan pinter Cantik Dia mau ngambil anaknya Apa itu Nggak egois gitu kan Otomatis Ya kita memaafkan ya Kita tidak melarang dia Untuk ketemu dengan Jafira ya Jangan Jafira Enggak Saya nggak melarang Cuman Dengan caranya dia kok Seenaknya begitu gitu loh Jadi dia Kayak gitu Pengen Pengen ngambil anak gitu Itu aja sih Mungkin Saya tuh terpancing emosi Itu aja Teh mungkin dijelasin sedikit Sudah berapa tahun lamanya Mulai dari Dalam arti kayak Yandri ini Tidak menampahi Anak gitu loh Sebenarnya sih Waktu itu dia Ada pernah sih nggak sih Ada pernah nggak sih Itu pun Kayak ngemis-ngemis Monik tuh Anak saya tuh Sampai nangis Ya berantem dulu lah Ada ngirim 500 Gitu kan 500 ribu Emang ada sih ngirim Cuman Udah Ada beberapa kali lah Terhitung Terhitung beberapa kali lah Jadi itu kan Kalau menurut saya pribadi ya Apalagi dengan zaman sekarang itu Nggak cukup lah Gitu Apalagi dia Kalau nggak diminta Nggak Itu pun ya berantem dulu Gitu kan Ini banyak Dan 200 ribu Emang kita menerima sih itu Cuman tolong dong Dia namanya laki-laki itu Harus bertanggung jawab Kebutuhan Si Jafira itu nggak segitu Tahu sendiri lah Zaman sekarang Kebutuhan sekarang Mas Adi Apalagi sekarang nih Dia total Nggak udah lama Nggak ada Maka kita juga udah Nggak mau Gigi tadinya Nggak diurus Ya nggak diurus Kok si Henry Makin keenatan sih Dibiarin gitu Tapi dia Ada bagi-bagi rejeki Gitu kan Ke orang miskin Kok ke anak Nggak ingat Nah itulah kebodohan dia Dan sempat menyayangkan nggak Situ Maksudnya kan namanya suami Dalam arti Apalagi Anak sendiri Kepada anak lah Bahasanya Harusnya kan bertanggung jawab Bener apa kata Teteh Dalam arti Menyayangkan banget Nggak sih Perilaku dari Henry sendiri Sangat Sangat menyayangkan Banget ya Ya dulu Karena Saya setuju dengan dia Karena Emang awalnya juga Dia attitude-nya baik banget Gitu kan Setau saya Selama saya kenal Gitu kan Karena kita sama-sama Di dunia artis juga Dulu ketemu dengan Moni gitu Saya ada Arisa Nama dia Gitu kan Akhirnya mereka mungkin Kenal disitu Makanya ini kok Si Henry disayangan banget Kok ternyata Seperti ini aslinya Gitu loh Bener-bener Menyakitkan gitu Untuk Moni tuh Wuh Kalau diceritain Mas Udah Apalagi saya belum kuasa Atau berbatal Kalau cerita Semua Saya bisa menangis Gitu 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 Saya sangat sayangkan Kan tadi Tete juga mengatakan Bahwa Tete sempat meminta Berarti tidak ada Dalam arti memang Setiap bulan Atau Dimana untuk anak tuh Tidak siap Secara finansial ya Tete berarti ya Udah jelas Udah jelas Itu pun ya Kemarin ada dia Tiba-tiba Setelah waktu Udah setahunan ya Setahunan ya Berita yang waktu itu tuh Udah ada Munculi berita Dia baru Nawarin Minta nomor rekening Minta nomor rekening Karena ada berita itu Dia ngirim 500 ribu Udah Udah dibikin ribut Baru dia ngirim Makanya kok dia Harusnya kan sebagai orang tua Sebagai orang tua itu Punya niat sendiri Berapapun itu Dikirimlah buat anak Ada 100 ribu Ada 200 ribu Ini harus diminta dulu Itu pun ya Class dulu Itu yang saya Sayangkan Apalagi sekarang Aduh Duit susah banget Susah banget Kok dia gak ngerti banget Cuman Gak tau deh Aneh gitu Apa Aku bilang sampai berpikir Itu anak ada kelainan gak sih Saking keselnya Yang namanya emosi Wajar dong Kayaknya kemarin dia ngetank Kayak gitu Udah Akhirnya saya Terunggit kembali Gitu